Pemirsa Komisi EDPRD Sulsel melakukan rapat dengar pendapat atau RDP bersama guru honorer pada selasa pagi. RDP tersebut membahas terkait penyampaian aspirasi salah seorang guru honorer. Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Komisi EDPRD Sulsel dipimpin langsung oleh Rahman Pina dan dihadiri anggota DPRD Sulsel. Rapat tersebut membahas penyampaian aspirasi salah seorang guru honorer yang dinyatakan mengundurkan diri akibat tidak mengisi daftar riwayat hidup. Terkait terbitnya pengumuman badan kepegawaian daerah mengenai penerimaan formasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K tahap 2. Saat RDP salah seorang guru honorer Matawang menyampaikan dirinya tidak sempat melakukan pengisian daftar riwayat hidup pada server disebabkan orang tuanya meninggal. Sehingga dirinya lupa melakukan pengisian pada server. Menanggapi hal itu Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Sulsel, Bustanul Arifin menuturkan. Sebelumnya pihak BKD telah memberikan waktu jeda selama 15 hari untuk melakukan pengisian dokumen, namun sampai waktu yang ditentukan dan melakukan pengisian dianggap telah mengundurkan diri. Itu saja Pak, persoalannya karena pada saat itu saya lagi berduka, berduka meninggal ibu saya pada saat pengisian tanggal 20 Januari, pukul 11, istri saya menelpon. Tiba-tiba ibu kandung saya meninggal dan pada waktu itu mau dibawa ke kampung halaman di Kajam Bukum. Sudah, tapi lupa submitnya itu Pak, karena kita mungkin lahirnya di jaman batu, tidak terlalu menguasai IT, jadi seperti itu saja Pak. Teman-teman, ya dalam tanda kutip mengadukan nasibnya ke DPR untuk menjembatani. Tadi hasil rapat dengan komisi E yang dipimpin oleh Pak Raman Vina, ya ke depan kita akan bersurat dan langsung konkret hari Jumat kita akan bertemu dengan Panselnas. Mudah-mudahan surat yang akan kita layankan itu diterima oleh Panselnas dan ada solusi-solusi lain untuk menyikapi teman-teman yang sudah mengapus. Dirinya menambahkan apa yang dialami guru honorer merupakan kesalahan individu. Sikap BKD telah sesuai dengan regulasi yang telah diatur, mengingat waktu yang diberikan selama 15 hari untuk melakukan pengisian, merupakan bukan waktu yang singkat. Terima kasih.